Halo semua, selamat datang di channel kami, Jona Kriminal bersama saya Hati Kahwalo Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya Seorang wanita bernama Isadora Santos Mauro, dia berusia 41 tahun saat kejadian Dia tinggal di kota Pedro Segundo, wilayah Piawi di negara Brazil Isadora adalah anak dari pasangan Maria Nersi yang berusia 70 tahun dan Immanuel yang sudah meninggal di tahun 2020 lalu Isadora memiliki dua saudara laki-laki, yaitu Van Seslau yang berusia 44 tahun dan adiknya João Paulo yang berusia 36 tahun Kedua saudara Isadora menderita psikisofrenia sejak mereka remaja dan masih terus menjalani terapi dan juga pengobatan Kakak Isadora yang bernama Van Seslau, dia memiliki kondisi yang sangat kritis sehingga dia tidak bisa keluar rumah atau melakukan suatu pekerjaan Sepenuhnya Van Seslau dijaga dan dirawat oleh ibunya Maria Nersi Sedang adik Isadora yang bernama João Paulo, dia bekerja dan memiliki kehidupan seperti orang pada normalnya Dia seorang jurnalis dan juga pengacara Isadora juga memiliki karir di bidang hukum sebagai pengacara dan dia telah bercerai dengan suaminya dan tinggal di belakang rumah Maria Nersi Bersama dengan kedua anaknya, yaitu Isabella 17 tahun dan anak laki-lakinya yang bernama Enzo Rumah yang ditinggali Isadora terkadang disewakan kepada turis yang datang ke tempat itu Dan uang hasil penyewaan rumah itu biasanya akan dibagi dengan adiknya yang bernama João Paulo Saat kejadian, Isadora memiliki seorang pacar yang bernama Marcos Antonio Dia lulusan ilmu sosial dan juga bidang hukum Menurut Marcos, Isadora adalah wanita yang sangat cerdas, mandiri, komunikatif, juga selalu bahagia Di rumah itu, Isadora memiliki masalah dengan ibu dan kedua saudara kandungnya Setelah ayahnya meninggal, keluarga itu mendapat warisan sebesar 4 juta reais atau sekitar 13 miliar Yang berupa tanah, rumah, dan juga mobil Menurut Maria, Isadora setelah ayahnya meninggal Dia hanya menginginkan bagian hartanya Dan terus mengancam kepada kedua saudara, juga ibu kandungnya Isadora juga mengatakan kepada Maria Jika dia akan segera membuka proses Agar secepatnya dilakukan pembagian harta warisan Namun Maria dan João Paulo tidak setuju dengan pembagian harta itu Karena mereka tidak mau jika Isadora menjual sebagian rumah atau tanah yang mereka miliki Masih menurut Maria, jika Isadora sering mengancam dirinya Apabila dia tidak segera menyetujui proses pembagian harta Maka dia akan mengambil semua harta yang ada Dan tidak akan menyisakan apapun untuk mereka Bahkan dia juga akan memutuskan uang pensiun yang Maria terima Isadora menurut ibunya juga tipe orang yang tidak menghormati dirinya Dia selalu membuat keributan Dan sering memanggilnya dengan sebutan wanita tua Dan sudah waktunya tutup usia Itu semua adalah versi pengakuan dari Maria Ibu kandung Isadora Namun beda dengan pengakuan kekasih Isadora Yang bernama Marcos Antonio Marcos mengatakan Jika Isadora sering mengeluh ketakutan Karena ancaman dari ibu dan adiknya yang bernama João Paulo Bahkan ketika Marcos bekerja di luar kota Dan Isadora tinggal di rumah sendirian Dia akan menaruh barang berat di depan pintu kamarnya Karena takut dengan ibu dan adiknya yang memiliki kunci rumah itu Dan akan masuk sewaktu dia tidur Bahkan di suatu kesempatan Maria datang ke rumah Isadora Dan membawakan sepiring makanan Namun Isadora tidak berani makan Karena dia tahu jika ibunya tidak pernah memasakkan untuknya Dan juga hubungannya saat itu tidak begitu baik Isadora pun akhirnya membuang makanan itu Karena dia takut ada sesuatu Menurut Marcos keadaan di rumah itu sangat memburuk Setelah Manuel meninggal Dulu sebelum Manuel meninggal Dia selalu menjadi penengah Dan selalu melindungi Isadora Marcos juga mengetahui jika Isadora menginginkan bagian harta tersebut Untuk dia bisa hidup dengan anak-anaknya Bukan dia menginginkan semua harta milik keluarga Namun ketika Isadora menanyakan pembagian harta warisan Dia selalu mendapat tekanan dan ancaman dari ibu Juga saudara kandungnya Pada tanggal 13 Februari pada tahun 2021 Pukul 9.30 pagi Seorang wanita yang bernama Diarista Dia adalah pembantu yang datang setiap hari ke rumah itu Pagi itu Maria mengatakan kepada Diarista Jika ada wanita yang masuk ke rumah untuk mencari Isadora Waktu itu dia mengatakan jika Isadora belum membayar hutang Dan wanita itu menyerang Isadora di kamar Juang Paulo Karena Maria tidak berani melihat apa yang terjadi Maka dia menyuruh Diarista untuk masuk ke kamar Juang Paulo Diarista melihat Isadora tergeletak di lantai dengan cairan merah Dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa Diarista menanyakan apakah dia sudah menghubungi ambulan atau pihak kepolisian Namun Maria mengatakan jika dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Diarista juga menanyakan keberadaan Juang Paulo Dan Maria menjawab jika dia sedang tidur di kamarnya Diarista lalu membangunkan Juang dan anak-anak Isadora Untuk melihat apa yang terjadi Setelah Juang melihat kakaknya sudah tidak bernyawa Dia langsung menghubungi polisi Ketika polisi datang ke tempat kejadian Mereka mengatakan jika Isadora meninggal akibat 7 bacokan Dan kematiannya dikarenakan 1 bacokan fatal Yang memiliki kedalaman 11 cm Polisi pun memintai keterangan kepada Maria Apa yang sebenarnya terjadi Menurut Maria pada pukul 7 pagi Isadora bangun dan datang ke rumahnya Untuk minta obat tidur Maria mengambilkan obat dan dia berikan kepada Isadora Lalu Isadora pergi ke kamar adiknya Yaitu Juang Paulo Menurut Maria, Isadora dan Juang Paulo Mereka sangat dekat Dan ketika Isadora mengeluhkan tidak enak badan Biasanya dia akan tidur bersama dengan adiknya Namun pengakuan Maria ini Sangat tidak disetujui oleh Marcos Antonio Dan Marcos mengatakan Jika tidak mungkin Isadora akan tidur di kamar Juang Paulo Juang Paulo pun mengatakan Jika ketika Isadora pagi itu datang Dan tidur di ranjangnya Tapi dia merasa tidak nyaman Karena ranjang itu terlalu sempit Dan akhirnya dia pindah ke kamar ibunya Masih menurut pengakuan Maria Jika pada pukul 9 pagi Ada seorang wanita mencari Isadora Untuk menaki hutang Dan setelah Maria membukakan pintu Dia langsung kembali ke dapur Untuk menyiapkan sarapan pagi Sedang wanita itu dipanggil Isadora Untuk datang ke kamar Juang Paulo Beberapa menit kemudian Maria melihat wanita itu keluar Dan mengatakan jika masalahnya sudah selesai Sarapan pun sudah siap Dan Maria memanggil Isadora di kamar Namun ketika dia membuka pintu kamar itu Maria melihat cairan merah Sudah mengalir di atas lantai Maria menunggu diarista datang Untuk melihat apa yang terjadi dengan Isadora Di momen itu Polisi menanyakan kepada Maria Kenapa dia tidak membangunkan Anak Isadora atau Juang Paulo Di sana Maria menjawab Jika dia tidak bisa berpikir jernih Dan tidak mau membuat Juang Atau cucunya shock dengan keadaan Isadora Maria pun tidak bisa menjelaskan Siapa perempuan yang datang pagi itu Mencari Isadora Polisi menjadi curiga Dengan cerita yang dinyatakan oleh Maria Dan polisi mencari informasi dari orang-orang sekitar Tentang apa yang kemungkinan terjadi dengan korban Dari sana polisi mengantongi beberapa informasi Tentang pertengkaran juga perebutan harta warisan Maka polisi meyakini Jika pelaku pembunuhan terhadap korban Ada di dalam rumah itu Sore harinya Sepupu Isadora menyerahkan pisau besar ke kantor polisi Dan di sana dia mengatakan Jika pagi hari Maria Nersi menitipkan kantong plastik Dan menyuruhnya untuk menyimpan Tetapi setelah dia mendengar Isadora menjadi korban pembunuhan Dengan luka bacokan Maka dia membuka plastik yang tantenya titipkan pada pagi hari Ternyata di dalam plastik itu Ada sebilah pisau potong Dan karena dia takut terlipat dalam kematian Isadora Dia memutuskan untuk mendatangi kantor polisi Namun ketika polisi memeriksa pisau itu Di sana tidak ditemukan DNA milik korban Polisi lalu memeriksa semua pisau yang ada di rumah Maria Nersi Dan di sana mereka menemukan satu pisau besar Yang ternyata terdapat DNA milik korban Polisi menduga jika Maria mencoba untuk menghambat jalannya investigasi Sambil mengelabui pihak kepolisian Pada tanggal 15 Februari pada tahun 2021 Polisi menangkap Juwau Paulo Yang diduga sebagai tersangka utama Walaupun saat itu belum ada bukti yang pasti Namun Juwau ditahan di kantor polisi Menurut polisi mereka menangkap Juwau Paulo Karena Juwau menunjukkan sikap yang dingin Tanpa empati Juga sepertinya tidak peduli apa yang terjadi dengan Isadora Polisi juga menemukan surat Juwau Paulo Yang dia tulis 20 hari sebelum kejadian Ditujukan kepada korban Di surat itu Juwau meminta kepada Isadora Agar tidak membawa namanya dalam pertengkaran Karena harta Di sana Juwau juga meminta kepada Isadora Agar tidak mengusik barang-barang yang ada di kamarnya Namun Juwau mengatakan jika surat itu dia tulis Karena hari itu Isadora tidak mau bicara dengannya Dan keluarganya dalam situasi panas 10 hari setelah kejadian pada tanggal 23 Januari Maria mengatakan jika dia yang melakukan semua itu Dan tidak mendapat bantuan dari siapapun Inilah versi baru dari Maria Tentang apa yang terjadi kepada Isadora Dia mengatakan jika pagi itu Isadora datang ke rumahnya Meminta obat sakit kepala Dan setelah dia kasih Isadora mulai mengusik masalah uang dan harta warisan Isadora meminta kepada Maria Untuk membayarkan cicilan properti Yang telah dia beli Namun Maria kala itu tidak memegang uang Untuk diberikan kepada Isadora Di sana Isadora mengatakan Jika dia tidak diberi izin Untuk menjual bagian hartanya Maka dia meminta kepada Maria Untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya Akhirnya mereka pun beradu mulut Dan Isadora saat itu memanggil ibunya Dengan sebutan wanita berhati busuk Isadora juga mengatakan Jika dia akan mengajukan pembatalan uang pensiun Yang Maria terima setiap bulan Dan di momen itu Maria ingat jika Isadora pernah mengancam Akan membunuhnya Jika dia tidak menyetujui Pembagian harta warisan Maka Maria memutuskan Jika saat itu adalah waktu yang tepat Untuk dia bertindak Maria fikir Sekarang atau tidak Saya bunuh dia Atau dia akan bunuh saya Maria langsung mengambil pisau besar di dapur Dan masuk ke kamar Dimana Isadora berbaring Maria berdiri di samping Isadora Untuk memastikan Jika anaknya telah tertidur pulas Dan setelah itu Maria memberikan satu bacokan Dengan sekuat tenaganya Di bagian leher Isadora Dan luka itulah yang mengakibatkan Kematian korban Karena memiliki kedalaman 11 cm Maria juga memastikan Bacokannya itu Tepat mengenai urat nadi korban Dan karena bacokan itu Mengejutkan Isadora Dia terbangun dan langsung Memegang lengan Maria Namun Isadora tidak bisa bertahan lama Akibat luka yang terlalu dalam Dan akhirnya dia terjatuh ke lantai Di sana Maria memastikan Jika Isadora harus berakhir secepat mungkin Dan dia beri bacokan lagi Sebanyak 6 kali Masih di area leher korban Setelah melihat anaknya tidak bergerak Maria keluar dari kamar itu Dan segera menutup pintunya Setelah itu Maria ganti baju Dan mencuci pisau Lalu meletakkan di tempatnya kembali Dan untuk membuat situasi pelik Juga mengulur jalannya investigasi Maria mengambil pisau baru Lalu dia titipkan ke rumah saudaranya Yang berada di seberang jalan Setelah itu Maria pulang ke rumah Dan meneruskan memasak di dapur Seperti tidak terjadi sesuatu Setelah 2 jam kemudian Dia menghubungi diarista Untuk datang lebih awal Maria juga meyakinkan kepada polisi Jika anaknya João Paulo Tidak terlibat dalam kejahatan Yang dia lakukan Namun begitu Polisi masih mencurigai João Paulo Jika dia berpartisipasi Dengan kejahatan yang telah ibunya lakukan Maria Nersi Karena usianya sudah 70 tahun Dia tidak bisa ditahan di penjara Seperti orang pada normalnya Maria hanya menjadi tahanan rumahan Sedang João Paulo masih di penjara Persidangan pertama kasus Isadora Terjadi pada tanggal 16 Maret Pada tahun 2022 Dalam persidangan itu João Paulo dinyatakan bersalah Dengan dakoan 3 pembunuhan Yang telah memenuhi syarat Sedang Maria Nersi Dinyatakan sebagai otak pembunuhan keji Terhadap Isadora Morau Pengacara João Paulo Terus mengajukan banding Karena kurangnya bukti yang penyidik kumpulkan Untuk membawa kliennya ke penjara Anak Isadora yang bernama Isabella Juga menjadi saksi di pengadilan Dan dia mengatakan Jika pamannya João Paulo Pagi itu sedang tidur di kamar bersamanya Isabella pun sangat yakin Jika pamannya tidak ikut dalam aksi pembunuhan Terhadap Isadora Karena pagi itu Dia juga sempat bangun Dan melihat pamannya masih dalam keadaan tidur Penyidik juga tidak mendapat bukti apapun Tentang keterlibatan João Paulo Dalam persidangan itu João berusaha menjelaskan Jika dia tidak memiliki empati Atau rasa sedih Akibat obat keras yang dia konsumsi Untuk mengontrol penyakit Sikisofrenia yang dia derita Maria juga menjelaskan dengan tegas Jika dia melakukan semua itu Karena dia merasa Jika dia tidak segera membunuh Isadora Maka Isadora lah yang akan membunuhnya Maka perbuatannya itu dia nyatakan Sebagai aksi bela diri Setelah hakim mendengarkan semua saksi dan pengakuan Maria Akhirnya hakim menjatuhi hukuman Selama 19 tahun dan 6 bulan penjara rumahan Kepada Maria Nersi Dikarenakan umur dan kondisi kesehatan Maria Maka dia menjadi tahanan rumahan Dan ini yang membuat saya kurang faham Lalu di mana letak keadilan untuk korban Jika pada akhirnya Maria masih hidup dengan keluarga Dan dalam kondisi yang sama Sedang Juau dinyatakan bebas Dari keterlibatan kasus pembunuhan terhadap Isadora Karena di kuku korban Hanya terdapat DNA milik Maria Nersi Pada tahun 2022 Setahun setelah Isadora terbunuh Maria Nersi dan Juau Paulo pun Kembali ke rumah mereka Dan hidup bersama di rumah yang sama Di mana Isadora kehilangan nyawanya Sekian kasus hari ini Jangan lupa tinggalkan like dan komen Jika Anda tidak keberatan Klik tombol subscribe Untuk mendukung channel kami Terima kasih saya ucapkan kepada Anda Para subscribers Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya Terima kasih